Hai ya sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman sebagai sekutris ya yang mana sesuai dengan judul yang saya terapkan yaitu cara menyetel ataupun menyetel platina Vespa namun sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan kita sesama sekutris dan juga boleh ditekan tombol lonceng untuk mengetahui koleksi konten-konten terbaru dari saya ya langsung saja untuk tutorialnya untuk cara penyetel yang baik itu ataupun yang benar itu melepas kipas ya alangkah baiknya itu kita lepas kipasnya namun biasanya itu malas ataupun ribet ya enggak mau ribet sehingga boleh kita menyetingnya di bagian lubang melalui lubang ini ya melalui lubang yang memang sudah disediakan oleh pabriknya ya ini ini untuk menyeting ataupun menyetel platina Vespa boleh kita menyetingnya lewat lubang tersebut alat yang perlu kita gunakan cukup kita menggunakan Drey ya Drey Min ya Iya Drey Min ini fungsinya untuk mengetrok ya kita bisa setting dengan cara mengetrok ataupun memukul ya Nah menggunakan alat ketrok yaitu kunci busi ya ataupun alat yang lainnya juga boleh Nah caranya pun cukup mudah di bagian platina ini ada konektor minus dan plus ini yang satunya ini ini yang dapat bergerak ya sebentar ini saya coba untuk memfokuskan ya Nah di platina yang satunya ini ini yang dapat bergerak dalam arti ini bisa membuka dan menutup Nah untuk penyetelnya kita yang yang kita mainkan itu yang tidak bergerak nah yang tidak bergerak atau yang diam itu yang nantinya kita akan mainkan ya kita renggangkan ataupun kita rapatkan untuk jarak renggang yang baik jarak renggangnya itu sekitar 0,2 mm sampai 0,7 mm ya untuk jarak renggangannya nah caranya pun cukup mudah tinggal kita ketrok aja menggunakan kunci busi ataupun yang lainnya kita renggangkan ataupun kita rapatkan ya kalau kita renggangkan itu kita mukulnya ke arah kanan ya Nah gini ya Nah kita pukul aja ataupun kita ketrok aja dengan hati-hati supaya tidak patah ya Nah kita renggangkan ataupun kita pukul dengan ekstra hati-hati Nah pastikan untuk platina yang satunya itu bergerak ya kalau nggak bergerak itu tidak bakalan bisa hidup ya kemudian kalau misalkan kita mau rapatkan misalkan terlalu renggang untuk kita rapatkan kita pukul dengan arah yang berlawanan kalau tadi ke kanan sekarang kita pukul ke arah kiri untuk merapatkan nah caranya pun cukup mudah tinggal kayak gitu aja ya Nah cukup kita kayak gitu saja kemudian kita setting maksudnya itu untuk jarak renggangannya ya sekitar 0,2 sampai 0,7 mm ya Nah kalau pastikan sudah tersetting dengan jarak renggang yang baik ya ya menggunakan perasaan ya supaya nantinya bisa mengeluarkan api ataupun tenaga yang performa jangan terlalu renggang dan juga jangan terlalu rapat nah kemudian kita buka di bagian busi untuk mengecek apakah ada letupan api atau tidak biasanya kalau kita utak-atik itu bisa hilang untuk pengapiannya nah ini dengan cara kayak gini untuk stop kotaknya kita nyalakan dan kita genjok di bagian Kickstarter di bagian ini mengeluarkan retupan api atau tidak kalau memang tidak mengeluarkan api boleh kita setting kembali dirapatkan ataupun kita rencangkan kembali terima kasih terima kasih terima kasih